Shalom Alihim Bishem Yiswa Hamasyah Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Assalamualaikum Warabani Isya Almasih Saya Pendeta Henry Tandianta Master of Bibliology Studies Kita akan membahas ya Pencerahan ya, pencerahan bagi semua umat ya Begini judulnya Hakim Adil Kiamat Itu Allahmu Bapak Ibu Saudara Hakim Adil Hari Kiamat itu, itulah Allahmu Tidak mungkin Hakim Adil Hari Kiamat kok cuma Nabi Tidak mungkin Hakim Adil Hari Kiamat harus Allah Jadi siapa Hakim Adil Hari Kiamat? Hayo Siapa? Tri Tunggal akan bilang Bapak Mana ayatnya? Karena Matius 24 ayat 36 Yang menentukan kiamat itu cuma Bapak Pak Waktu itu Yesus jadi manusia Emang Yesus masih jadi manusia? Enggak Berarti pasti bukan Bapak Lagian Bapak itu bukan Allah Hayo Katolik, protestan Apa katamu? Hakim Adil Hari Kiamat? Kami malah enggak tahu Pak Pokoknya Hakim Adil Hari Kiamat itu Kami enggak pernah pelajari Pak Enggak penting Yang penting Allah itu harus tiga katanya Hehehe Ya Dari luar kekristenan Aku mau nanya Anda-Anda dari luar kristen Ada 4.299 agama Di Jagat Raya ini sekarang Menurut Google Anda-Anda dari luar kekristenan Saya mau tanya Hakim Adil Hari Kiamatmu siapa? Isa Al-Masih Pak Nah Berarti Isa Al-Masih itu Allahmu Oke Saya berkali-kali mengatakan Ya Hakim Adil itu harus Allah Enggak bisa cuma Nabi Iya Pak Hakim Adil itu memang Isa Al-Masih Pak Tapi Itu bukan Allah Pak Waktu Hakim Adil Kamu sangkal Isa Al-Masih bukan Allah Itu bukan Itu beda dengan Orang Kristen Yesus Kristus beda Giliran soal mati disalib Kamu nyaman-nyaman Itu Yesus enggak mati disalib Di tempat kami Isa Al-Masih enggak mati disalib Giliran urusan disalib Isa Al-Masihnya sama Giliran Hakim Hari Kiamat Oh beda Beda Isa Al-Masih Ini dalam Bingket toleransi kita Indonesia Pancasila ya Ketawanya onta gimana Kuak-kuak-kuak Ente bahlul Ya Hakim Adil Hari Kiamat Isa Al-Masih Pak Tapi ini Isa Al-Masih beda Giliran Hakim Adil Hari Kiamat Anda bilang beda Giliran soal Yesus disalib Oh sama Isa Al-Masih enggak disalib Oke kita bicara Alkitab Alkitab menulis apa Matius 24 Ayat 35-36 ya Langit dan bumi akan berlalu ya Tetapi firmanku tidak akan berlalu Yang bisa Yang bisa menentukan Kapan terjadinya Kiamat Lenyapnya langit dan bumi itu Cuman Bapak Anak tidak tahu Malaikat tidak tahu Artinya Yesus yang manusia tidak tahu Malaikat tidak tahu Yang menentukan Kapan Hari Kiamat Lalu Yesus naik ke surga dong Wahyu 20 Ayat 11 Maka dari hadapannya Dia yang duduk Di tahta putih itu Dari hadapannya Lenyaplah langit dan bumi Dan tidak lagi Ditemukan tempatnya Siapakah yang duduk Di tahta Bapak gitu Anda baca Wahyu 4 Ayat 2 Yang duduk Di tahta surga Adalah Seorang Lalu penjelasannya Di ayat 8 Dialah Alpha Omega Tuhan Allah Yang ada Yang sudah ada Dan yang akan datang Yang maha kuasa Siapa dia Wahyu 1 Ayat 8 Dijelaskan Yesus Jadi yang duduk Di tahta surga Siapa Yesus Yang duduk Di tahta putih Siapa Yesus Dari hadapannya Lenyaplah langit dan bumi Siapa Yesus Sebagai anak domba Jadi hakim adil Hari Kiamat Adalah Yesus Ya Wahyu 20 Ayat 11 Ini linknya Ke Daniel 7 Ayat 9 Dan 10 Ya Disitu tertulis Yang lanjut Usianya Siapa yang lanjut Usianya Yesus Kalau anda bilang Bapak Reneo Tak gajul Anda yang bilang Yang lanjut Usianya itu Bapak Dulu yang paling terkenal Batuk Nonong Siti BNS Yang lanjut Usianya itu Bapak Katanya Reneo Tak gajul Ya Yang lanjut Usianya adalah Yesus Ini sama persis Dengan wahyu 1 Ayat 13 14 15 16 Itu yang lanjut Usianya Ya Dari kapan sih pak Kok Yesus yang lanjut Usianya kan Dari 36,5 Milyar Sebelum Masehi Itu Allah itu Sudah namanya Yesus Oke Lalu Daniel 7 Ayat 9 Dan 10 Lalu ada Majelis Pengadilan Kok pakai majelis pak Iya Karena Yesus berkata Di dalam Matius 19 Ayat 28 Kalian yang mengikut Aku Kedua belas Rasul ini Nanti akan menjadi Hakim Khusus Orang Kedua belas Suku Israel Jadi nanti Pada waktu penghakiman Yesus sendiri Menghakimi Dibantu Kedua belas Kedua belas Rasul Menghakimi Khusus Kedua belas Suku Israel Makanya Disebut Majelis Pengadilan Lalu dibuka Semua kitab Kok gak ada Kata-kata Kitab suci pak Nah Sekarang baru Anda tahu Nanti Di hadapan Yesus Allah Semua agama-agama Dunia Yang jumlahnya Sekarang ini Menurut google 4.299 Kristen Jangan dihitung Kristen gak dihakimi 4.299 Dibuka Semua Kitab Gak ada Yang disebut Kitab suci Hakimnya Siapa Isa Al-Masih Ya Hakimnya Isa Al-Masih Terus Anda Mau bantahin Oh yang Isa Al-Masih Ini gak sama Pak Dengan Isa Al-Masih Kami Pertanyaan Saya sederhana Hakim Adil Hari Kiamat Siapa Isa Al-Masih Loh Kalau Isa Al-Masih Artinya Dia Allah That it's Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu Satunya Allah Yang Benar Haleluya Amin Al-Masih